Aduh, bun, 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 pelan-pelan, bun, ih, sakit, ih, macam di patah tulang, eh, sakit lah bun, pelan-pelan lah. Ya tahanlah sikit bang, lagian kok kok bisa teki beri tangannya, macam anak-anak aja. Ah, ih, bun, kan aku mau ngejar bunda, aku takut tuh gara-gara bunda mau open BO. Kau pun, yang kau pikirin aku serendai itu bang. Tapi ucapanmu itu bun bikin awal takut. Takut kenapa? Kayak monster aku rupanya. Bukan itu bun, awal takut kehilangan bunda. Gombal kali mulut kau itu, kugimbal juga lah mulutmu. Ini dari hati yang terdalam lah bun, I miss you. Apa itu? I miss you. Betul-betul kok ya bang, gak bisa kau berpikir I miss you sama I love you itu bedanya apa? Ya kan sama-sama. Kalau aku jauh, baru kau bilang I miss you. Bukan I miss you kok, lagi dekat gini I love you. Dari hati yang ada. Alah, ya gimana ini? Kayaknya tahunnya udah bagus lah. Udah gak sakit lagi kan? Oh iya nih, berkat cinta nih panya nih bun. Bener-bener cinta memang ya. Alah udah gak usah lah aku pikiran itu lagi pusing sakit kepala aku bang. Ini kayak gimana lah ini. Kita ini harus mempersiapkan omak datang loh bang. Persiapannya harus matang bang. Kau macam mau bertanding, mau perang sama omak gitu pake persiapan segala. Hurrah! Hurrah! Enggak bercat aku loh bang. Harusnya kau lah yang panik, kau menantunya. Aku anaknya loh. Apa yang bikin kau panik sih bun? Hah? Udah lah biarin berjalan apa adanya. So much go on. Mengalir seperti air. So much go on, so much go on. So much! So much siapa lagi tuh so much? Mengalir seperti air. Ucapanmu itu so betul kali. Mending kalo airnya bersih. Ini airnya air kotor. Dari air got. Bau pula. Mengganggu orang lain. Apa nih kok ini? Itu kata-kata puisi loh bun. Kata-kata dari pujangga. Gak usah kau artikan secara langsung. Hidup bukan cuma dengan kata-kata indah oleh sang pujangga bang. Hidup itu butuh duit. Butuh uang. Emangnya bisa? Hidup. Emangnya bisa? Kenyang perutnya pake puisi. Ya kalo berpuisinya dibayar ya bisa lah bun. Terus, terus kok ngeles ya bang. Ada aja jawaban kau ya. Aku tanya lah sekarang. Kalo kau berpuisi, siapalah yang bayar? Hah? Ada yang mau bayar kau berpuisi? Itu gak salah aja. Gak ada bun. Ya iya emang. Kasih kan senimannya juga. Gak usah lah kau pikirin seniman. Sekarang kau pikirin kita kayak mana nih. Nah, biar dapat uang bang. Setidaknya mau pegangan lah bang. Di dompetku cuma 35 ribunya. Ssssssss. Apa? Mau kemana kesana kesini merepet. Ujung-ujungnya duit juga. Ya tapi itu. Ya nanti kan aku kebengkel. Masalah gak dapet duit. Eh, gak mungkin. Ya tapi kan kau bilang di bengkel akhir-akhir ini sepi. Kayak mana ya apa yang betul ini? Iya bunda. Gak usah pesimis. Rezeki kan gak kemana bun. Kita tuh sekarang mending berdoa. Supaya banyak motor rusak. Dibawa ke bengkel kita. Entah itu mau ganti oli. Mau tambal ban. Ganti rantai. Apapun lah itu mereka. Kenal potlah diganti semuanya. Yang penting bengkel kita. Rame. Gila kau kurasa ya. Gak bisa kok ganti doa kau itu bang. Yang ini hanya kita makan duit dari doa yang gak betul bang. Menyengsarakan orang lain. Kau tiga gak kau? Ya kan bunda yang bilang. Kita itu butuh duit. Dan ini sesuai profesi kulah. Coba kalau gak ada motor yang rusak. Gak ada yang ke bengkel kita. Bengkel kita sepi coba. Mau dapet duit dari mana lah bun. Tapi kita dapet uang dari doa yang kita bikin untuk penderitaan orang lain loh bang. Oh. Yang penting kan bukan penderitaan rakyat bun. Eh lah. Lagi pula motor mereka rusak bukan kita yang rusakin. Malah itu kita memperbaiki motor mereka yang rusak jadi bagus lagi. Kita itu pahlawan bagi mereka bun. bahas tapi cara doa kau Bang adalah sakit kepala ngomong sama kau sakit kepala keku omong kau tuh kayak balong warna warna bang angin semua isinya terus-terus-terus janganlah bun jangan tinggalin aku iya aku enggak mau pilihan juga lah bunda pokoknya jangan open do ya sekali lagi kok ngomong kayak gitu waktu nggak kok ke dinding jadi kok cicak aku aku sekalian yang ada enggak ada ayam bakar ayam bakar bun ayam bakar bui udah nggak ada punya istri itu Wah, eh liat, liat itu, tuh, liat deh, suaminya itu lega, udah gitu mencintai istrinya, dan juga menerima semua kekurangan istrinya, waduh, hebat. Waduh adalah laki-laki idaman mama. Ma'e, Ma'e tau nggak, berapa bayaran suami untuk melakukan adegan sabar gitu? Maksud eh? Ya, dia kan artis, dia itu dibayar mahal supaya bisa acting sabar. Pak'e, itu loh, lampu di kamar mana itu mati loh Pak'e. Itu, mama nggak tau itu apanya mati itu, entah putus, pokoknya nanti Pak'e tolong benerin yoh. Benerin lampu? Aduh Ma'e, ini lagi seru ini Ma'e. Emang kurang PAN apa? Oh itu juga tuh Pak'e, keran airnya itu nggak bisa diputer, itu airnya jadi nggak nyala, nggak keluar. Ih, Ma'e ini lagi seru Ma'e, nanti aja lah Ma'e. Betulin air segala, emang kurang PDAM. Itu, terus itu juga. Gas, gasnya nggak bisa nyala. Ada kebocoran ada dari karetnya itu rusak. Nanti pokoknya Pak'e tolong cek kalau nanti ntar mama nggak bisa masak. Pak'e mau. Ya, kalah deh. M Stephen, kenapa sih ganggu terus. Apa sih pa'e? Mau berikan apa lagi? Hah, gas? Emang kurang Portamina. Nenapa sih ganggu terus. Jadi kalah nih? Ganggu konsentrasi. Pak'e, ya sudah terserah Pa'e aja. Awas aja kalau memang emang mantep, coats off he ya. tulle mbak e ternyata hebat juga yuh mbak e ngalnya engkel ternyata mbak ini bisa はい lampu tepulin kakan air tepulin gas tepul hebat tuh mbak ini ha.. mbak e ini monta bukan mbak eポnerin jadi Jadi pas Pak E lagi sibuk main game, ada anak muda lewat. Terus Mak E minta tolong bantuannya sama anak muda itu untuk benerin semuanya. Terus dia minta imbalan. Oh hari gini enggak minta imbalan toh. Udah minta bantuan? Enggak mungkin. Ya pasti dia minta imbalan. Dia minta apa dong? Jadi dia itu ngasih dua pilihan. Yang pertama itu bikin roti. Yang kedua, tidur sama dia. Apa? Ma E pasti pilih bikin roti kan? Loh ya enggak dong. Emangnya kamu pikir ini? Aku tukang jual roti. Aku pabrik roti. Kok gitu sih Ma E? Kok tega? Loh! Aku enggak nge-nge sama Ma E. Ternyata Ma... Eh, Pak E. Makanya kalo istrinya minta bantuan itu segera dikerjakan. Ini apa-apa game, apa-apa game. Oke nanti nih ya Pak E. Lain kali kalo misalkan Ma E minta bantuan Pak E kayak gitu lagi. Ma E beneran pergi sama si anak muda itu. Mau Pak E mau. Berarti... Tadi malam? Udah lah. Udah lah. Pak E pikir istrimu ini murahan apa? Bener. Udah gak apa-apain. Iya. Udah gak apa-apain. Udah gak apa-apain. Udah gak apa-apain. Itu baru istriku. Udah yaudah. Udah yaudah. Hampir saja. Aku hilap. Kali-kali kalo dimilain tolong langsung segera dikerjakan. Buong.